bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum selamat siang teman-teman hari ini saya ada di kota kediri tepatnya di jalan apa ini Suparjan Mangun Wijaya ini saya dari arah Lirboyo mau menuju ke kota kediri ya teman-teman ini kesempatan vlog kali ini saya akan ajak teman-teman melihat-lihat suasana kota kediri terkini tahun 2023 seperti apa ya Oke sebentar teman-teman ini masih bangjo saya juga bingung juga ini persiapannya sangat bupuh sangat kurang profesional ya persiapannya jadi nanti kalau hasilnya kurang bagus kurang maksimal ya mohon untuk di maklumi teman-teman disini sambil surabaya ngajuk ke kiri ya kalau menurut itu ya Oke saya tak nyebrang dulu sambil menunggu lampu hijau ini kalau yang serong itu adalah jalan Kawi ini temen-temen yang lurus itu itu jalan Kawi itu saya inget eh ini jalan Kawi ke kiri ya jalan Kawi ke kiri ini saya akan ke kiri dulu ke jalan Ahmad Dahlan nah jalan Ahmad Dahlan ini jalan menuju kemana ya kurang tahu ini teman-teman saya tak muter aja lewat situ jangan ke sini oke jalan kiri langsung nah ini ini dari arah ngajuk ini teman-teman dari arah ngajuk saya tak ke kiri ya ke kiri menuju jalan Ahmad Dahlan nih teman-teman jalan Ahmad Dahlan yang kota kediri jadi saya ini sudah lama sekali tidak ke kediri sudah sembilan tahun sembilan tahun lamanya terakhir kesini 2014 ya selain terakhir juga pertama kali juga sih teman-teman pertama kali saya ke kediri 2014 terakhir juga itu belum kesini lagi nah ini saya kebetulan hari ini ada tugas KPU Kota Kediri ya ada tugas Kediri sehingga saya nyempet-nyempet kayak nge-vlog ini teman-teman ini siang-siang nih Oh ini Lotus Garden Lotus Garden temen saya nginep di sini kelihatannya nih Lotus Garden Hotel ini siang-siang jam setengah 12 teman-teman mana saya nggak pakai jaket juga ya pokoknya nekat ini teman-teman dalam kesempatan vlog kali ini saya akan melihatkan teman-teman suasana Kota Kediri terbaru tahun 2023 ini saya naik motor bit ya motor bitnya ini adalah saya sewa teman-teman sewa dimana mas amitnya ini saya jadi idulu 2014 2014 itu dulu kesini saya nyewa motor nah saya nging nge-save nomornya rentalan motor rentalan motor itu kemudian saya cek lagi ternyata memang masih ada WA nya nomornya belum ganti ini ini adalah UPT Kediri kelihatannya ini bekas kantor residen ya teman-teman nah ini Kediri Siu ini gereja merah ini teman-teman Kediri Siu ini ya Kediri Siu ini punteran jalan Sudancho Supriyadi ini jalan Sudancho Supriyadi di sini ada nasi kuning 5000 nasi uduknya ini saya akan ajak teman-teman melalui daerah jembatan Kediri ya jembatan Kediri RS Sudik di sini ini jembatan Brawijaya ini teman-teman teman-teman ini jembatan baru jadi kalau dulu itu saya kesini 2014 ini jembatan ini sedang dibangun ini teman-teman Nah sekarang sudah jadi itu kali berantas nih teman-teman nah jembatan lamanya ada di sebelah kanan kita itu disana itu jembatan lama nah ini jembatan baru saya kurang tahu ini dibangunnya selesai kapan pak dengan anggaran berapa ini ada taman juga nih taman berantas ya taman bermain puter enggak boleh kanan enggak boleh lurus juga enggak boleh berarti harus kiri ini teman-teman baru lihat ini nih ada petunjuk puter enggak boleh kanan enggak boleh lurus enggak boleh harus kiri ini ini taman berantas cantik sekali tamannya teman-teman kita ada di jalan apa ini namanya jalan Hai Majen Sungkono ya teman-teman taman berantas kota Kediri barometer radio khusus pemukat Kediri nah ini kita ada di daerah-daerah mana ini kantor pos ya kantor pos saya tak lurus dulu nanti tak tak muter balik di depan ya teman-teman kita adalah surya ini tadi malam saya sudah sampai sini dari sana ke arah sini nih dari nganzuk sebenarnya bisa lihat sana sih tak muter di sini aja ya teman-teman ya tak kita muter di deket sini aja gimana ini daerah rumah sakit tingkat 4 Kediri ini ya rumah sakit tingkat 4 setak ke arah kota dulu ya kita lihat-lihat suasana kota Oke teman-teman saya muter balik karena saya juga bingung mau kemana saya bener-bener enggak persiapan ini bikin motoflog kali ini ntar ngecek Svis masih nyala micnya masih aman ya saya bener-bener enggak ada persiapan teman-teman Parewates tulungagung belitar ke kiri ini ada monumen kita adalah surya ini ya hotel Bukit Daun terbaik Kediri Hotel and Resort nah ini saya ke kiri ke jalan Pangeran Diponegoro teman-teman Halo teman-teman adakah penonton saya yang dari kota Kediri Kabupaten Kediri berita tulungagung terenggalek dan sekitarnya nganzuk silahkan komentar kalau berkenan ini jalan satu arah nih jalan Diponegoro Kediri itu salah satu kota yang apa ya yang cukup cukup besar juga sih menurut saya di sini di daerah ya di daerah sini dibanding sekitarnya ya dibanding berita tulungagung terenggalek nganzuk ini paling besar di sini dengan kode plat AG Dayu AG biar cukai Kediri teman-teman nih Bang Mandiri yang tinggi ini aduh dalamnya terus kita mau kemana juga belum tahu kita coba lurus dulu saja ya teman-teman teman-teman pokoknya ini intinya kita muter-muter pokoknya kantor wali kota kanan belitar tulungagung lurus kalau gitu kita belok kanan langsung saja ke kantor wali kota ini ada Kediri Hypermat Kediri Town Square ya teman-teman Kediri Town Square bener apa bukan teman-teman di depan tuh tak belok kanan ke jalan Jenderal Basuki Rahmat teman-teman nah jalan Jenderal Basuki Rahmat nah ini balai kota Kediri ini teman-teman di kanan jalan nih balai kota Kediri ini kantor pelayanan perbendaharaan negara perbendaharaan negara Kediri kemudian ini lurus ke alun-alun tulungagung kanan ke nganzuk ini Hotel Merdeka lah ini di saya booking sudah penuh ini hotelnya Hotel Grand Surya sama Hotel Merdeka full semua ini Bang Indonesia Kediri sebentar ya teman-teman Bang Jodhulu Hai Bang Indonesia Bang Central Republik Indonesia ya teman-teman ini kita mau kemana ya Coba kita lurus dulu aja ya teman-teman seperti apa suasananya kota Kediri tahun 2023 bulan Februari ya teman-teman Nah ini ada jalan seperti ini UVO elektronik ini kita jalan Doho Oh ini jalan Doho teman-teman jalan Doho ini adalah jalan utama di Kediri teman-teman karena Doho atau DHA itu adalah apa namanya kerajaan besar zaman dulu yang ada di Kediri ya kerajaan Doho nah ini bisa dibilang adalah jalan utama di Kediri teman-teman ini saya Oh stasiun ke kiri nih teman-teman stasiun ke kiri nah itu jalan menuju ke stasiun ya teman-teman kawasan bebas retribusi parkir jam 6 sampai jam 22 berarti enggak bayar parkir ini disini Oh dah Green Hotel Grand Surya jalan Doho kota Kediri ya jalan Doho sekalau kerajaan Doho sama Singosari itu duluan duluan kerajaan mana ya teman-teman Doho dulu apa Singosari dulu ya saya juga kurang tahu mungkin teman-teman ada yang lebih paham silahkan tambahkan ya teman-teman di kolom komentar kelurahan kemasan ya kelurahan kemasan Oke kembali lagi ke rental motor teman-teman rental motor ini saya sewa seharga Rp75.000 per 24 jam kalau dibawah itu tetap hitungannya sama dibayar di muka ini tadi berhubung ya saya memaklumi karena pengusahanya itu adalah seorang ibu-ibu yang masih punya anak kecil sehingga tidak bisa mengantar motor terlalu jauh kebetulan saya menginap di nggumul ya fefenggumul penataran di fefenggumul dan itu apa namanya terlalu jauh sehingga tadi saya gojek dari nggumul ke ini daerah Lirboyo teman-teman saya gojek nah ini kita lurus ya teman-teman di jalan Panglima Besar Sudirman ini Panglima Besar Sudirman PP Sudirman ada suasana apa di jalan sini teman-teman kalau menurut petunjuknya ini akan menuju ke alun-alun tapi ya kita lihat-lihat nanti beneran sampai alun-alun apa enggak Oh ini ada ramayana ya jadi di kediri ini banyak mal juga ya ternyata ada ramayana ini ada XX1 nya juga baru aku tahu kemudian ada Golden kemudian ada kediri mall ada kediri Town Square ya sangat maju sekali ini kota kediri ini mungkin salah satu faktornya karena PAD nya besar ditunjang dengan industri rokok gudang yang gaya rame ya teman-teman ya oke gelatomong gelatomong mongkwe dewe ya ini kelihatannya agak macet nih kota kediri ini nah ini saya ingat sekali ini teman-teman kelihatan sebuah menara masih di depan itu adalah menara masjid yang pernah saya potret 9 tahun yang lalu dari dari sini ini temen-temen dan dulu pohon-pohon ini belum besar ini masih agak gersang nih daerah sini nah ini sekarang sudah terlihat cantik ya sudah terlihat sejuk rimbun nah ini masih takung ke diri ini berarti kita sudah sampai di kawasan alun-alun kota kediri nah betul ini betul-betul-betul Hai tel ini alun-alun kota kediri wisata kuliner ya teman-teman kayaknya dulu saya beli oleh-oleh di sini deh kayaknya alun-alun ke diri ya Aduh hujan ya teman-teman ya Hai alun-alun ke diri seperti ini Masjid Agung kota kediri teman-teman terminal ini tapi jembatannya jadi tutup ini teman-teman berarti saya tak muter balik aja tapi muter balik di depan sana apa dimana ya bingung saya jadinya Doho itu Dho Paya 2 pelasa atau bukan ya bingung teman-teman saya jadinya ini ditutup jalannya Oh ini jembatan alun-alun ini lagi diperbaiki ini teman-teman sudah saya tak tak maju sedikit nanti sampai mana ya nanti kalau sekiranya ini sudah cukup saya tak vlogkan ke arah bumur aja sekalian saya ada perlu mau ada kerjaan juga ini nanti jam 12 ini sudah tinggal sebentar lagi saya tak sementara saya skip dulu ya teman-teman sekedar informasi jalan ini adalah jalan urib semua harusnya yang jika lurus nanti akan menuju ke tempat ulang tahun ya loh tempat ulang tahun iya kan kota belitar ya beli roti tar beli roti tar ya beli kue tar oke teman-teman tak tak skip dulu teman-teman